Untuk mendukung belajar bentar, kalian bisa mengklik subscribe Lalu selamat datang di belajar bentar Sekarang kita akan belajar cara mengupdate Windows 7 ke versi terbaru di tahun 2023 ini Caranya adalah, tentu saja pertama kalian harus pergi ke Start Menu Control Panel Jika tampilannya seperti ini, kalian pergi ke bagian View By Rubah kategori menjadi Large atau Small Icon Selanjutnya, kalian pergi ke Windows Update Di sini, kalian tinggal mengaktifkan Automatic Update Kalian tunggu sampai proses pengecekan update selesai Sekarang di sini, Windows tidak bisa menemukan update terbaru Dan menemukan error dengan kode 872 EFE Sekarang kita coba lagi Hasilnya masih sama Sekarang untuk memperbaiki error dengan kode 872 EFE Kalian pergi ke mesin pencari Di sini, kalian ketikkan Windows 7 Update Enter Selanjutnya, kalian pergi ke website Microsoft Dengan update untuk Windows 7 versi X64 KB 3102810 Di sini, jika kalian tidak mengetahui Apakah versi Windows 7 kalian Apakah versi 64 atau 32 Kalian bisa pergi ke Start Menu Komputer Klik Kanan Klik Kanan Properties Di sini, pada bagian sistem Sekarang saya menggunakan OS Windows versi 64-bit Sekarang kita pergi untuk mendownload KB 3102810 Ini adalah update-nya Selanjutnya, kalian pergi ke bagian download Dan klik download Sudah selesai Sedangkan, jika OS Windows 7 kalian 32-bit Tinggal tambahkan 32-bit Dan kembali Kalian pergi ke website Microsoft Dengan kode KB 3102810 Kembali, kalian pilih download Di sini, kalian bisa melihat Versi 64-bit X64 versi 32-X86 Sekarang, kita pergi ke folder download Di sini, klik 2 kali atau tekan tombol Enter Untuk menjalankan Windows Update Kalian pilih Yes Tunggu sampai proses instalasi selesai Sudah selesai Sekarang, kita lakukan Restart Sudah selesai Sudah selesai Sekarang, kembali kita ke Windows Update Start menu Control Panel Windows Update Kembali Check for update Di sini, lama pengecekan update Tergantung dari kecepatan internet kalian Jangan lupa untuk klik 2 like nós klik 1 klik 2 klik 2 klik 2 klik 3 klik 2 klik 3 klik 2 klik 2 klik 3 klik 3 klik 3 Sudah selesai Sangat lama sekali Jadi, waktu memeriksa update Windows 7 itu tergantung kecepatan internet kalian sekarang disini terdapat 169 update penting dengan total file sekitar 1,5 GB disini kalian bisa mengklik update yang penting ini adalah daftar update yang tersedia sekarang tentu saja direkomendasikan kalian mencentang semuanya atau tergantung pilihan Windows dan kalian pilih OK untuk mendownload dan mengupdate nya pada bagian bawah disini kalian juga bisa melihat update opsional bisa iya bisa tidak sekarang tentunya kita pilih hanya salah satunya saja kita pilih yang kecil seperti ini dan kalian tinggal pilih OK install update kembali tergantung dari kecepatan koneksi internet kalian sudah selesai sekarang kita tinggal melakukan restart komputer kita restart sudah selesai sekarang Windows 7 kalian sudah terupdate itu adalah cara mengupdate Windows 7 di tahun 2023 ini terima kasih selamat menikmati